Halo guys Nah jadi kali ini saya order satu tas ya tas untuk di bagian depan ya nah tasnya nanti kita pasang di daerah sini nih Nah ya jadi tasnya kita untuk taruh minuman handphone dan segala macem tas seperti apa yuk kita langsung unboxing dan review produknya nah ini dia di depan kita ya tasnya packingannya mantap plastik packingnya juga bagus dan ini bonusnya ya Wah mantap sekali jadi ini di harga 125.000 saya beli nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya merek ini ya OFDY gimana bacanya saya enggak tahu ya karena baru ya jadi atas singkatan aja OFDY ya jadi dia ini ya berbahan cordura bimofull waterproof wah ini waterproof guys zipper waterproof flashlighting waterproof jadi semuanya waterproof ya dari tasnya flashlighting nanti kita akan lihat ya ini ukurannya ini ukurannya nih guys 21 x 19 x 7 cm ya bila terkena hujan tas ini bisa tahan air dan aman walaupun kehujanan lama dan besar Wow hebat sekali ya terus nah ini ya dikisah dikasih bonus dari sellernya ya free handstocking slim korea atau botol minum nah tapi selama persedia masih ada ya saya dapat yang handstocking ya nanti kita akan lihat juga bonusnya ya kita buka kita buka dulu nih kita buka dulu nih tasnya wah wah iya guys bahannya mantep banget ya ini ada tiga tipe pilihan warna nanti saya akan taruh di video ini ya ada tiga tipe gambar maksudnya ya dan ini keren juga salah satunya ya ini cuma terdapat dua kantong guys oh ya dua kantong yang pertama ini kantong untuk nyimpan handphone oh dalamnya ada beda warna ya tuh dalamnya beda warna bahannya ini loh guys kayak apa ya kayak parasut tapi tebel gitu ya ini yakin ini enggak enggak kemasukan air gitu ya oh detil-detilnya juga bagus ya nah ini untuk taruh botol minumnya nih guys kita taruh botol minumnya ya oke kita akan coba pasang ya nah kita akan coba pasang tas ini disini ya guys tuh ya gimana sih cara pasangnya yang benar kita akan coba dulu ya ya apa ya ya Inilah penampakannya Setelah dipasang ya Ini bisa taruh botol minum Taruh botol minum Dan ini bisa taruh HP Duit Tapi sayang ya Harusnya ada satu lagi yang kecil disini Karena apa Ini kan handphone Duit kalau masuk barengan sama handphone Ya bisa kotor lah ya Takut adanya virus covid ya Harusnya ada satu lagi gitu Jadi terpisah kantong duit dan Kantong handphone ya Terus Gimana apakah dia mantep atau enggak Ketika dibawa pakai sepeda Yuk kita coba Nah ini kita pengetesan Apakah dia oglek-oglek Apa mau jatuh atau enggak Ini mantep banget ya Mantep banget Kita waktu goes Nggak takut kalau tas ini Bakal jatuh atau enggak ya Karena ini Mantep banget Dia disini tuh Oke Dan ini Bonusannya ya Mari kita coba Buka ya Nampaknya sih ini kecil ya Ini ukuran apa nih Tapi made in korea coy Gak ditulis Gak ditulis Made in apa Itu ukuran apa ya Kita akan coba Pakai Yes Kecil guys Gak usah dipakai lah Ini Kecil Ini buat cewek mungkin ya Oke Ya Itu dia tadi ya Kita udah cobain Tas Handbar ini Gimana menurut kalian Kalau kualitasnya Saya akui jempol ya Beda sama yang harga Rp20.000 Rp30.000 Yang pada di pasaran Itu beda banget ya Ini ada rupa Ada harga lah ya Jadi Selanjutnya saya akan Review juga Dari ODFJ juga Tapi Tas Di posisi lain Di sepeda kita ya Tonton terus video ini Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel ini Agar selalu dapat Perkembangannya ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you Ciao